Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kegiatan kita sehari-hari ini saya mau sharing kepada kawan-kawan ya ini tentang pandan wangi ini pandan wangi saya ini udah terlalu apa ya kurang bagus pertumbuhannya karena ini sudah banyak anaknya jadi hari ini kita mau pindahin ya bagi kawan-kawan sebenarnya ya khususnya mama jadi sebenarnya daun pandan ini ini tanaman yang mudah sekali tumbuh dan kalau kawan-kawan misalnya tanam di rumah itu cukup sekali tanam ya jadi sekali tanam aja nanti seumur hidup itu gak bakalan beli daun pandan lagi kenapa? karena ini kita tanam satu aja ini udah udah menyebar kemana-mana dan ini gak mesti harus dipupuk atau diberi perawatan yang khusus ya jadi gak ada, cuma ditanam aja cuman memang kondisinya kalau kita mau nanam usahakan di tempat yang memang agak lembab ya jadi dia karena daun pandan ini memang butuh air jadi kalau misalnya kawan-kawan mau nanam di daerah-daerah yang agak lembab ini bakal pertumbuhannya cepat apalagi kita tanam dia di bawah pohon ya di bawah pohon jadi terlindung jadi bakal mudah berkembang nah ini kita hari ini mau ambil bibitnya ya jadi ini supaya lebih rapi lagi ini kita ambil bibitnya ini sebenarnya anaknya udah banyak cuman kawan-kawan nanti kalau mau ambil bibit mau ditanam lagi usahakan yang sudah ada akarnya ya nah ini ini sebenarnya sudah ini ini banyak nih udah bisa nih ya penting ada akarnya seperti ini tuh ini tinggal kita tarik aja aluh agak keren nah jadi ini kayak gini ya ini mudah sekali kalau ditanam ini tuh nanti yang lain juga ini kalian bisa lihat ini apalagi ini ini udah besar sekali ya tinggal kita pindah nih ini akarnya juga udah bagus nanti tinggal ditarik aja kalau misalnya mau ditanam ini juga bisa nanti kita ambil satu aja dulu ini karena tadi saya udah beresin yang lain ya jadi untuk nanamnya pun sebenarnya gampang aja ini kita siapkan media tanam seperti ini jadi polybed aja dulu ya ini ya tanahnya juga terserah aja ya sebenarnya gak ada tanah-tanah khusus ya ini tanah bekas nanam cabai kemarin ini pun sebenarnya bisa ya ini kita letakkan seperti ini lalu ini masukkan ini kalau ada daun ini buang aja nah ini bakal bakal cepat pertumbuhannya kalau seperti ini kita letakkan ini langsung masukin tanah lagi aduh repot nih megang kamera sambil nanam masukin dulu nanti kita berdirikan jadi seperti saya katakan tadi ya kan kawan tanam sekali ini nanti seumur hidup bakal bakal gak pernah beli lagi kita daun pandan karena pertumbuhan ini cepat sekali ya seperti rumput lah saya bilang ini gak perlu perawatan khusus ini sudah bakalan tumbuh ya apalagi kawan-kawan itu rajin nyiramnya ya atau ditempatkan misalnya ini posisikan nanti di posisi di bawah pohon apalagi misalnya kalau di kampung-kampung itu biasanya orang letakkan di dekat peceran ya di dekat saluran air karena disitu banyak air ini biasanya pertumbuhannya bagus sekali nantinya oke ini kita letakkan sampai ke atas supaya bisa lebih cepat berkembang nah ini udah oke ya tinggal nanti dipadatin aja lagi kanan-kirinya supaya bisa berdiri udah oke nih ya nanti tinggal ditambah sedikit lagi tanahnya tuh ini itu juga ini udah udah saya beresin nanti bakal banyak lagi nih nanti untuk media tanamnya tuh boleh jadi kecil dari sini ya cuman ini karena saya manfaatin bekas nanam cabai kemarin daripada dibuang bagus ini masih bagus polybednya jadi masih bisa dimanfaatin oke itu ajakan kawan hari ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati